Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom Keberlangsungan sektor usaha khususnya usaha mikro dan kecil menjadi perhatian utama pemerintah di kala pandemi Untuk itu pemerintah melanjutkan program bantuan tunai pedagang kaki lima warung dan nelayan tahun 2022 Pemerintah kembali melanjutkan program bantuan tunai bagi pedagang kaki lima, warung, dan nelayan di tahun 2022 Program tersebut menyasar di 212 kabupaten kota di Indonesia Hadirat program ini diharapkan mampu untuk mengurangi kemiskinan ekstrim yang khususnya bagi pedagang kaki lima, warung, dan juga nelayan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hadir langsung bersama dengan TNI dan Polri untuk memberikan bantuan secara simbolis kepada penerima manfaat di Sleman D, Rahibu Kota, Yogyakarta Pada tahun 2022, ada sebanyak 2,76 juta penerima bantuan langsung yang terdiri dari 1 juta PKL dan warung serta 1,76 juta nelayan Diharapkan para penerima manfaat dapat terus menggerakkan roda ekonomi dan pemulihan akibat pandemi COVID-19 Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi tinggi kepada Polri yang melakukan penyaluran BT PKLWN di Kabupaten Sleman dan TNI dan Polri adalah garda terdepan untuk menentukan keberhasilan program pemerintah ini dan pemerintah melakukan ini di 212 kabupaten kota dan ini menjadi bagian dari program untuk pengurangan kemiskinan ekstrim Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk menanfaatkan presidensi Indonesia pada G20 untuk meningkatkan peran wira usaha perempuan melalui inklusi bisnis Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dalam side event seminar G20 bertajuk Empowering Women Entrepreneurs Through Inclusive Business secara daring menegaskan komitmen itu menjadi salah satu agenda Kemenkop UKM dalam upaya pemulihan ekonomi yang solid dan berkelanjutan Presidensi Indonesia pada G20 dimanfaatkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan peran wira usaha perempuan di Indonesia melalui inklusi bisnis Hal tersebut menjadi salah satu agenda Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya pemulihan ekonomi yang solid dan berkelanjutan Dengan memperhatikan isu perempuan, Kementerian Koperasi dan UKM berusaha meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan melalui kebijakan yang ramah gender serta mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM yang berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 60% dengan 64% diantaranya adalah perempuan Dalam meningkatkan perannya, wira usaha perempuan sendiri membutuhkan dukungan dari pemerintah baik berupa akses pembiayaan, dukungan ekspor, pengembangan dan pelatihan bagi karyawan peningkatan kualitas produk hingga dukungan infrastruktur khususnya di area pedesaan Sebagai presidensi G20, Indonesia memberikan banyak kesempatan bagi para pelaku UMKM khususnya UMKM perempuan di mana terdapat 3 subtema terkait UKM yang telah dianggap diantaranya peningkatan perang wira usaha perempuan, ketelibatkan UKM secara aktif dalam green economy serta akselerasi UKM di era digital Pada saat event kali ini, Kementerian Koperasi dan UKM mengangkat topik utama wira usaha perempuan dan inklusi bisnis dengan agenda utama pemulihan ekonomi yang solid dan berkelanjutan Wira usaha perempuan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah baik berupa akses pembiayaan, dukungan ekspor, pengembangan dan pelatihan bagi karyawan peningkatan kualitas produk hingga dukungan infrastruktur khususnya di area pedesaan Sementara itu pemirsa pemerintah menginginkan digitalisasi pertanian bisa mensejahterakan para petani di daerah termasuk melalui program ke Pontren atau Koperasi Pondok Pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat Sektor pertanian menjadi bidang strategis dalam pengembangan dan pengelolaan bahan pangan bukan suatu hal yang mudah untuk dapat mengakomodir layanan jasa pertanian khususnya pada layanan digitalisasi Untuk itu, pada peresmian peluncuran digitalisasi pertanian di Pontok Pesantren Al Itifak Bandung, Jawa Barat Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan pemerintah telah membentuk corporate farming berbasis kooperasi Corporate farming ini sudah dalam satu ekosistem mulai dari akses pasar, pembiayaan, hingga produksi dengan sistem modern Menteri Datang juga memberikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Al Itifak yang telah memberdayakan petani di kooperasinya untuk dapat terakomodasi dalam industri digital Nah model seperti ini yang nanti kita akan kembangkan jadi ini berbasis pesantren Nah kita juga sudah mengembangkan model lain Dengan model seperti ini, diharapkan kesejahteraan petani di daerah dapat meningkat Model ini meyakini kesejahteraan petani akan meningkat Jadi kita tidak khawatir lagi petani-petani kecil perorangan itu hidupnya susah Ini bisa sejahtera dengan kita korporatisasi petani-petani kecil ini Otoritas jasa keuangan mencatat terdapat 23 BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan turut mendorong kinerja pasar modal Indonesia Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Hussein mendorong BUMN menjadi contoh teladan penerapan tata kelola dan kepatuhan di pasar modal Kontribusi BUMN dalam pasar modal disebut Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK Hussein berjalan cukup baik Hal itu dibuktikan dengan 23 perusahaan BUMN yang masuk menjadi emiten di lantai bursa nasional Dari 23 perusahaan BUMN, 9 perusahaan tercatat melantai sebagai emiten obligasi dan 3 perusahaan melantai sebagai saham Dengan pengumpulan dana mencapai 41% dari saham dan obligasi Tidak hanya itu, Hussein menyebut terdapat 5 perusahaan BUMN yang mencapai penilaian baik dari ASEAN Corporate Governance Scorecard dan termasuk dalam kategori ASEAN Asset Class Kelima perusahaan BUMN yang mendapat penilaian baik di dominasi sektor perbankan Di sisi lain, kinerja perusahaan BUMN dan anak perusahaannya mampu menyumbang 45,5% dari total kapitalisasi pasar blue chip atau LQ45 Kinerja ini membuat Hussein optimis perusahaan BUMN mampu menjadi standar tetakolah perusahaan terbuka di ASEAN Berdasarkan catatan kami, hingga saat ini jumlah perusahaan BUMN yang telah melakukan penawaran umum di pasar modal Baru mencapai 23 perusahaan Yang antara lain terdiri dari 3 perusahaan melakukan penawaran umum di pasar saham 9 perusahaan melakukan penawaran umum efek persifat hutan dan atau suku Dan 11 perusahaan melakukan penawaran umum saham dan efek persifat hutan dan atau suku Pemerintah melalui Kementerian Kominfo kembali membuka program Beasiswa S2 dalam dan luar negeri tahun 2022 Program Beasiswa Kominfo ini terbuka bagi masyarakat umum dari instansi swasta dengan latar belakang pekerjaan terkait sektor tik Pelaku startup lokal hingga aparatur pemerintah pusat daerah serta TNI dan Polri Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kembali membuka program Beasiswa S2 dalam dan luar negeri tahun 2022 Sebagai wujud komitmen mengembangkan kapasitas 200 putra putri terbaik bangsa Program Beasiswa dibuka untuk ASN, Polri, TNI dan masyarakat umum pada sektor teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Kominfo mempunyai program unggulan berupa salah satunya adalah Beasiswa Jadi kami mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia digital Jadi program Beasiswa Kementerian Kominfo ini adalah salah satu instruksi dari Bapak Presiden Dalam rangka akselerasi transformasi digital Pendaftaran Beasiswa luar negeri dibuka sampai 31 Maret 2022 untuk 5 universitas tujuan Yaitu Tsinghua University di Tiongkok, International Institute of Information Technology Bangalore di India Athlete University di Hungaria, University of Tuente di Belanda, dan University of Electrocommunication di Jepang Sementara itu, program Beasiswa dalam negeri yang dibuka hingga batas akhir admisi pada setiap universitas tujuan Yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gajah Madang, Institut Teknologi 10 November, Universitas 11 Maret, Universitas Air Langga, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Hasanuddin Untuk pendaftaran Beasiswa dapat dilakukan melalui website besiswa.cominfo.go.id Pemirsa di segmen berikutnya Kominfo Newsroom segera kembali dengan informasi budidaya ikan sistem biovlog di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesaat lagi